Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam damai sejahtera bagi setiap kita saudara Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan, saya percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna selalu ada bagi anak-anak yang dikasihinya Haleluya, malam hari ini saudara sebelum kita beristirahat berbaleng tidur, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama Kita buka bakuk 2 ayat 3 saudara, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh Haleluya Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita memiliki doa-doa secara spesifik yang telah kita naikkan kepada Tuhan Kita berdoa kepada Tuhan saudara, karena kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang mampu mengerjakannya dalam hidup kita Kita berdoa kepada Tuhan, karena kita memegang janji-janji firmannya Namun saya juga tahu bahwa tidak sedikit dari kita saudara yang sampai malam ini belum menerima jawaban doanya Tidak sedikit dari kita yang bertanya-tanya Kapan Tuhan? Kapan itu terjadi? Saudaraku, saya mau kita mengerti ini baik Jawaban doa itu ada yang dijawab secara instan atau sekejap pada waktu yang singkat ketika kita berdoa Ada juga yang harus berdoa dan menunggu berhari-hari Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun sahun saudara Bukan ada yang sampai dekade, yaitu puluhan tahun Hanya Tuhan yang tahu alasannya Hanya Tuhan yang tahu waktu yang terbaik Kapan dia memberikan apa yang kita minta Bahkan memberikan lebih baik dari yang kita minta Sebab kita tidak bisa mendalami pikiran Tuhan saudara Hikmat Tuhan tidak terbatas Kita hanya bisa mempercayai firmannya Bahwa dia Tuhan yang baik Itulah iman saudaraku Firmannya mengatakan Bahwa dia Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya Yang mengasihi dia yang dikasihinya Firmannya juga mengatakan Bahwa dia Tuhan yang merancangkan damai sejahtera bagi kita Jeremiah 29 ayat 11 saudara mengatakan Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa Yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Haleluya Saudaraku Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi saudara dan saya Dia mau memberikan hari depan yang penuh harapan saudara Kalau kita berdoa dan meminta kepada Tuhan Dan sampai malam ini kita belum melihat jawabannya saudaraku Itu bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita Itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar Sesungguhnya Tuhan selalu mendengarkan suara permohonan anak-anaknya Sebab firmannya mengatakan demikian Hanya karena saudara apa yang kita harapkan belum terjadi sekarang Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita dan membiarkan kita Tidak saudaraku Tuhan selalu bersama dengan kita Sebab firmannya mengatakan demikian Hanya karena kita tidak melihat Tuhan sedang bekerja sekarang saudara Bukan berarti Tuhan tidak bekerja Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang selalu bekerja di hidup kita Dan dia mau mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita Anak-anak yang dikasihinya Dia mau memberikan kepada kita Hari depan penuh pengharapan Katakan amin saudaraku Amin Yes, haleluya Saya mau katakan saudara Respon terbaik kita pada saat kita menanti jawaban doa-doa kita tergenapi Jawaban doa-doa kita dikabulkan adalah Dengan tetap berdoa dan tetap memuji nama Tuhan Tetap bersyukur kepada Tuhan Ada kuasa dalam ucapan syukur Jangan marah saudaraku Jangan tawar hati dan berpikiran negatif Percayalah dia sungguh Tuhan kita yang baik Dan dia sedang mengatur yang terbaik Bagi kita anak-anaknya Haleluya Dia pegang kendali kehidupan kita Doa-doa yang kita naikkan Dan pengharapan kita di dalam dia Tidak pernah mengecewakan saudara Bahkan lebih baik dari apa yang kita doakan Dan pikirkan Tuhan sanggup lakukan Tuhan setiakan bagi kita Anak-anaknya Terpujalah nama Tuhan Mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal Malam ini Tuhan Kami mengucap syukur Kami berterima kasih Untuk sepanjang hari ini Untuk hari-hari yang berlalu Untuk penyertaan, pemeliharaan, perlindunganmu yang sempurna Dalam hidup kami Hari ini adalah hari yang engkau jadikan Kami bersorak, kami bersyukur kepadamu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Malam ini kami juga mengucap syukur Untuk firmanmu yang baru saja kami dengar Firmanmu yang mengingatkan kami ya Tuhan Bahwa engkau Tuhan Yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi kami Engkau Tuhan Yang tidak membiarkan kami Tidak meninggalkan kami Engkau bersama dengan kami Engkau mengatur yang terbaik bagi kami Anak-anakmu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Kami percaya apa yang kami doakan Kepadamu tidak pernah menjadi sia-sia Tuhan Engkau peduli Dan engkau melihat engkau tahu yang terbaik bagi kami Anak-anakmu Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Terima kasih Engkau melihat anak-anakmu malam hari ini Tuhan Manapun mereka ada Siapapun mereka Yang sedang berdoa Bapak Jama anak-anakmu Beri kekuatan baru Tuhan Urafi dengan pengurapan baru Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biar kuasamu bekerja dengan ajaib dalam kehidupan mereka Malam hari ini Tuhan Engkau yang tahu kehidupan mereka Dengan pasti ya Tuhan Engkau tahu persis apa yang mereka hadapi hari-hari ini Tolong mereka Tuhan Tunjukkan kasih setiamu dengan ajaib dalam hidup mereka Mereka yang memerlukan penyediaan Halirkan penyediaan daripada engkau Mereka yang memerlukan yaitu kesembuhan Biar engkau sembuhkan Tuhan Sebab engkau mampu kami percaya Kepadamu engkau Tuhan yang menyembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketika kami membaca firmanmu Tuhan Yesus Tidak pernah satu orang pun engkau tolak ketika datang kepadamu Untuk mengalami kesembuhan yang daripada engkau Tuhan Engkau Tuhan yang menyembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mengalir kesembuhan daripadamu Tuhan Pada setiap tubuh yang sakit Setiap sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus sendiri Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus Sesungguhnya setiap sakit penyakit telah disembuhkan Tuhan Yesus telah menanggung setiap upah dari kesalahan dan pelanggaran kita Dia ditikam, dia diremukan karena pelanggaran dan kesalahan kita Saudara-saudara dan saya yang menerima pengampunan yang sempurna Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan oleh bilur-bilurnya Setiap yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Berkati setiap area kehidupan anak-anakmu Usaha pekerjaan mereka Tuhan Bisnis mereka Engkau berikan kemenangan, keberhasilan Supaya anak-anakmu diberkati Dan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati orang-orang yang mereka kasihi Tuhan Suami istri mereka, anak-anak mereka Hubungan mereka dengan suami, dengan istri mereka Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anugerahmu berlimpah Kebaikanmu engkau nyatakan dalam hidup setiap orang-orang Yang mereka kasihi Terima kasih Bapak Terima kasih Malam hari ini Tuhan Kami akan beristirahat Berbaring tidur Biar istirahat kami adalah istirahat yang sehat Istirahat yang cukup Dilindungi sempurna dalam anugerahmu Kami boleh bangun besok pagi Tuhan Dengan kesehatan Kekuatan yang baru dari engkau Ini doa kami Ini permohonan kami Segala pujian, hormat, dan kemuliaan Hanya bagi engkau saja Hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Haleluya Amin 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 Haleluya Saudara kita sudah berdoa Saudara Ingat Tuhan kita adalah Tuhan Yang tidak lalai menepati janjinya Tetap kita berdoa Tetap nantikan dia Dia sungguh Tuhan yang sedang bekerja Mendatangkan kebaikan Bagi saudara dan saya Yang mengasihi dia Yang berharap kepadanya Haleluya Saudara malam hari ini Saya mau ingatkan setiap kita Apabila saudara menantikan video-video terbaru Di channel ini Jangan lupa subscribe Dan klik lonceng Di channel ini saudara Supaya ada pemberitahuan Ketika video-video di posting dan di upload Dan jangan lupa bagikan juga video yang Saudara merasa saudara diberkati olehnya Kalau kita diberkati Biarlah orang lain juga boleh diberkati saudara Haleluya Terpujilah nama Tuhan Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Haleluya Selamat menikmati